Terima kasih telah menonton! 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 dan kamar juga iya kalau misalkan kamu mau kesini mending kita gak usah ketemu deh kayaknya iya yaudah kalau misalkan kamu mau kesini aku di kamar 300 ya aku di kamar 300 ya iya yaudah aku tunggu ya oke oke dia datang dia gak tau, bukain kamarnya bukain kamarnya hai hai iya halo iya kamu Lutfi kan? iya Lutfi kenapa? hmm kayaknya aku gak salah pilih deh aku gak salah pilih maksudnya apa? iya kayak ketemu Bidadari kamu cantik makasih ya putih makasih ternyata telpon salah sameng itu mempertemukan kita disini bro kamu bisa aja sih yaudah mau mau masuk-masuk eh apaan tuh? apa? apaan? gak ada gak ada apa-apa kok eh kenapa? kamu nyari apaan? main aman aja kamu bisa aja yaa yaa dia ceria-ceria dia ngeliat dia kayak ngeliat kadar sekitar takut takut ada kamera hati hati semua hati hati dia curiga nih emang ada siapa sih? enggak enggak cuman mastiin aja oh mastiin aja kamu takut apa sih sini duduk lah tapi kamu bener sendirian iya sendirian keliatannya kan sendirian kan? enggak soalnya aku takut di jebak aja ah di jebak apa sih ini deh duduk deh eh saya nya duduk boleh? iya boleh duduk aja sih bener? iya ayo ssssss enggak ngomong apa sih sini duduk-duduk tapi kamu bener-bener gak ada siapa-siapa? enggak lah apa sih kamu kita kan salah sambung kamu kenapa sih kayak yang gelisah curiga gitu emang kenapa sih? enggak ada siapa-siapa di sini lu tuh gini aja yaudah deh mas kalau kamu curiga-curiga kayak gini gak usah lah kamu keluar aja yaudah deh kalau kamu curiga kayak gitu kita gak usah ketemu aja deh enggak apa-apa aduh cayo kenapa aku? jangan marah dong karena aku becang deh cayo iya aku takutnya kalau mencuriga gitu emang gak bisa ketemu enggak lah aku harus ketemu kamu lah enggak tahu apa sih siapa? kalau lihat kasur mah kayaknya pengen sandaran syaro baik-baik aja ketemu di hotel lu ingat penggoda kita mbak iya lu kok di dulu yang marah sih sya masalah gue dong banggu ceweknya kenapa godanya tuh centil banget ya emang harus ditugasnya dia begitu kenapa sih tadi pas kamu masuk kayak kamu curiga gitu kayak takut sama aku gitu enggak aku gak takut sih cuman ee apa tuh belum merah pacaran hee seumur hidup belum merah pacaran kan boong banget kamu yakin boong banget si najis tau gak sih aku nih yang masa cewek yang ke sepuluhnya emang kamu kalo ee nanti nikah mau punya anak berapa? terus kalo misalkan kamu punya anak kamu pengen punya anaknya berapa? kalo kamu maunya berapa? kok nanya aku lagi? kan aku nanya sama kamu kan kamu calon ibunya iya kamu sih kamu nih bisa aja sih hmm ngomong anak kecil kamu kalo kecil dulu pernah didonging gak? ya suka lah sama orangtu aku aku suka didongingin kalo mau tidur emang kamu bisa ya dongingin aku? ah itu mah kecil boleh dong coba aku didongingin iya ada satu syarat apa tuh? tidur dulu kamu iya iya kan sekarang aku tanya sama kamu dulu kamu saat kecil didongingin kamu ngapain? iya mau tidur yaudah bener gak aku? gak ngapa ngapain kan? iya kan kalo didongingin kan aku berada ceritain kamu yang lucu yang bikin kamu seneng yaudah iya boleh sih kamu pengen seneng kan sama aku? iya mau lah gimana sih kamu? yaudah tidur sini yaudah coba kamu jangan deket-deket aku ya aku janji aku gak deket tapi ada satu syarat tapi ada satu syarat kamu ke aku dong tangan tangan? boleh boleh kan? iya boleh yaudah kan aku mau cerita coba cerita jadi pada suatu hari di sebuah desa itu ada seorang pencuri pencuri itu bertambur dengan seorang wanita dan akhirnya mereka jatuh cinta mereka jatuh cinta terus? tapi yang di luar dugaan wanita itu adalah seorang putri raja hah? seorang putri raja mereka jatuh cinta tuh terus 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 seru juga ya cerita ya dan pencuri itu akhirnya menginap ke dalam kerajaan oh masuk karena pencuri itu kepengen mencari putri iya dan pencuri itu tertangkap oleh pengawal kerajaan iya dan pencuri itu dibuang ke hutan iya terus lalu di hutan dia menemukan satu lampu ajaib lampu ajaib terus? dan lampu ajaib itu di gosok-gosok di gosok-gosok apa gak di gosok-gosok gimana? gimana? iya 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 terus ya oke oke setelah menemukan lampu ajaib itu di gosok-gosok dan keluar cint keluar cint keluar cint iya ngapa yang coba disuruh tidur di kasur kayak gitu ceritanya mau dinerongin anak kecil dia iya tapi ngerti kayak gitu rumah sampe disuruh tidur di kasur kayak gitu jadi anak kecil bukan? kok udah gede mas bukan anak kecil lagi dan pencuri itu minta kepada sang jin itu dia pengen menjadi seorang pangeran oh akhirnya jadi itu jadi seorang pangeran iya dan akhirnya pencuri itu menjadi seorang pangeran dan ketemu lah sama si putri itu terus si putrinya gimana? si putri itu? iya ya kamu lah apa sih kamu ingin jadi pangerannya gimana? kamu pengen tau pangerannya? iya meram dulu deh tutup mata dulu deh oh harus meramnya ya? iya dong harus meram? iya 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 iya